Pengalaman pertama ku nonton konser BLACKPINK di Jakarta Kurang sekali To the point aja langsung Kalau mau dibandingkan dengan konser BTS Permission to Dance Konser BLACKPINK Born Pink ini kurang banget Aku tau kok bakal banyak banget yang gak setuju dengan statement aku ini Apalagi kalau ini adalah konser K-pop pertamamu Udah pasti ini udah tergolong bagus banget Tapi kalau boleh jujur Konser BLACKPINK ini kurang banget propertinya Ini juga yang membuat konser BLACKPINK ini kurang banget interaksinya dengan fans Mereka lebih fokus pada show-nya Berbeda dengan BTS Yang kerasa banget mereka sayang banget sama fansnya Terlihat juga tidak ada keseimbangan antara satu member dengan member yang lain untuk konser BLACKPINK ini Kelihatan gak kompak banget deh By the way ini aku nontonnya di D1 ya Jadi gak tau lagi kalau D2 ada perubahan Tapi ending konser BLACKPINK ini harus diakuin cukup bagus Karena mereka awalnya ngeprank penonton dan ngomong kalau udah habis Eh ternyata mereka malah balik lagi dengan lagu As If It's Your Last Dimana harga tiket VIP BLACKPINK ini harganya 3,4 juta Secara overall aku kasih nilai 7 dari 10 Kembali lagi ya Aku bukan fans K-pop Jadi aku reviewnya jujur secara netral aja Dan itulah